Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Azra Alifah Faras dari kelas BKM1 Program Studi Kesehatan Masyarakat, Konsentrasi Manajemen Rumah Sakit Di sini saya akan mempresentasikan tentang organ reproduksi pada manusia Yang pertama organ reproduksi pada wanita Dan yang kedua organ reproduksi pada pria Di sini saya akan menjelaskan sistem reproduksi pada wanita Yang pertama ada vagina Vagina adalah saluran berotot yang menghubungkan vulpa dengan rahim Berfungsi sebagai tempat keluarnya darah menstruasi Lalu di sini ada cervix Cervix itu dapat memproduksi lendir atau molpus Lendir membantu memasukkan sperma ke dalam rahim Selanjutnya ada cervical canal Cervical canal adalah jalur yang menghubungkan rahim Dengan vagina berfungsi untuk jalur sperma saat berhubungan intim dan jalan keluarnya darah menstruasi Nah di sini ada ovarium ligamen Ovarium ligamen ini berbentuk tipis seperti tali adalah penopang Yang menghubungkan ovarium ke rahim Yang berfungsi untuk menopang rahim Selanjutnya di sini ada ovarium Ovarium adalah hormon atau sel telur Nah selanjutnya ada tuba falofi Tuba falofi adalah tempat sementara sel telur untuk membuahi atau bertemunya sel telur dengan ser sperma Nah di sini ada uterum fundus Uterum fundus ini adalah bagian tertinggi rahim Berbentuk seperti tubah dan terletak di bagian atas uterus Berperan membantu menyeimbangkan hormon yang tepat selama kehamilan Nah di sini ada uterus Uterus ini adalah organ yang berbentuk pir terbalik Berfungsi untuk memberi makan dan menampung sel telur yang telah dibuahi Hingga menjadi janin dan siap untuk dilahirkan Nah di sini yang berbentuk jari-jari ini adalah fimbriae Fimbriae ini adalah berfungsi untuk menangkap dan menyalurkan sel telur dari ovarium ke rahim Nah di dekat uterus ini ada endometrium Endometrium ini adalah lapisan terdalam rahim yang berfungsi sebagai tempat menempelnya sel telur yang telah dibuahi Di bagian tengah sini ada meometrium yang berotot berfungsi untuk menguatkan rahim Nah di lapisan luar ini juga ada perimetrium yang berfungsi sebagai pelindung Di sini ada organ reproduksi wanita bagian luar Nah yang pertama di sini ada labia majora Labia majora atau bibir besar ini berbentuk lonjong Berfungsi untuk menutupi cairan pelumas pada saat menerima rangsangan Nah yang berwarna pink ini adalah labia minora atau bibir kecil Dipatan bagian dalam bibir besar tanpa rambut Di bagian atas klitoris, bibir kecil bertemu membentuk pre-passium Dan di bagian bawahnya bertemu terbentuk frenulum klitoridis Nah di sini ada klitoris Klitoris ini adalah jaringan yang berisi sarap Sebuah jaringan erektil kecil yang serupa dengan penis laki-laki Mengandung banyak urat-urat sarap sensorik dan pembulu-pembulu darah Sehingga sangat peka Berfungsi untuk menutupi organ-organ genetalia di dalamnya Nah di bagian sini ada uteral opening Uteral opening ini mengeluarkan urin dari kandung kemi Dan keluar dari tubuh wanita Nah di sini juga ada vagina Vagina adalah saluran berotot dan lentur Yang merupakan bagian penting dari sistem reproduksi wanita Yang terakhir di sini di paling atas ada mon spubis Bagian yang menonjol atau bantalan Berisi jaringan lemak dan sedikit jaringan ikat yang terletak di atas si pisis spubis Setelah pubertas kulit dari mon spubis akan tertutup oleh rambut Mon spubis berfungsi untuk melindungi seluruh alat genetalia dari maksudnya kotoran Nah yang kedua di sini ada sistem reproduksi pada peria Nah di sini yang pertama ada kandung kemi Kandung kemi ini adalah organ yang berbentuk bulat Yang berfungsi menampung urin sebelum dikeluarkan dari tubuh Lalu di sini yang warna coklat ini adalah kelenjar prostat Yang berfungsi untuk melindungi sperma dan sistem urinaria dari bakteri penyebab penyakit Nah yang berwarna merah ini Nah saluran ini bernama uretra Yaitu berfungsi mencegah cairan urin dan sperma mengalir kembali ke saluran kemi Nah selanjutnya ada fast difference Nah fast difference yang berwarna umum ini adalah saluran perotot yang berfungsi mengangkut sperma matang Dari epididimis ke uretra dalam sistem reproduksi peria Nah lalu di sini ada testis Nah testis ini berfungsi untuk menghasilkan sperma dan hormon Selanjutnya di sini ada scrotum Nah di sini ada scrotum adalah suatu lipatan tubuh yang mempertahankan suhu testis 2 derajat celsius Di bawah suhu di dalam rongga perut Nah selanjutnya di sini ada kepala penis Yaitu bagian ujung penis yang berbentuk agak bulat Dan merupakan saluran keluarnya urin dan air mani Yang terakhir di sini ada lubang penis Nah lubang penis ini merupakan ujung saluran dari uretra atau saluran kencing dan mani yang berada di ujung penis Selanjutnya di sini ada organ reproduksi peria bagian dalam Nah yang pertama fast difference saluran otot yang berfungsi mengangkut sperma matang dari epididimis ke uretra dalam sistem reproduksi peria Nah di sini ada ampulas fast difference bagian dari fast difference yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan air mani Nah lalu di sini ada kelenjar prostat Berfungsi untuk melindungi sperma dan sistem urinaria dari bakteri penyebab penyakit Di sini ada kelenjar hopper Berfungsi untuk memproduksi cairan praejakulasi yang berfungsi sebagai pelumas untuk air mani Selanjutnya di sini ada epididimis berfungsi sebagai transportasi atau tempat pematangan penyimpanan sperma atau zoa Lalu di sini ada testis Nah di sini testis memiliki dua fungsi yaitu sebagai penghasil sperma dan juga merupakan organ endoktrin Di sini ada ureter Sepasang saluran yang berbentuk pipa berfungsi untuk mengalirkan urin dari ginjal ke kandung kemi Nah di sini ada kandung kemi Kandung kemi ini berfungsi untuk tempat penyimpanan urin Nah di sini ada vescula seminalis Kelenjar yang menghasilkan cairan yang menjadi bagian dari air mani Lalu di sini ada ureter Saluran yang berfungsi untuk mengeluarkan urin dari dalam tubuh Dan di sini ada jaringan eratil Nah jaringan yang mengandung banyak ruang pembuluh darah Dan berfungsi untuk membuat penis menjadi kaku saat gairah seksual Yang terakhir ada glans penis Bagian ujung penis yang berbentuk mengerucut dan memiliki lubang saluran uretera Baiklah cukup sekian penjelasan dari saya tentang sistem reproduksi pada manusia Apabila terdapat banyak kesalahan saya mohon maaf Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh